Pada video kali ini, gue kedatangan sebuah mainan baru. Dan apa sih bagusnya si Atomos ini dan kenapa gue sampe rela beli sendiri gitu, gak dikirimin atau dipinjemin. Kita akan bahas setelah bumper dulu. Selamat datang ke channel SM Media dengan gue Erwin. Dan seperti biasa, gue harus jelasin dulu kalau di channel ini kita biasa membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi dan juga proses produksi konten kreatif. So, kalau kalian doyan dengan hal-hal berbau teknologi atau kalian doyan juga bermain-main dengan kamera, entah itu fotografi ataupun videografi, gak perlu ragu, langsung aja subscribe. Nah, kayak yang tadi gue bilang, kita mau cobain mainan nih di sini. Sebenernya ini cuma unboxing aja sih, karena gue udah gatel juga pengen bener-bener pake si barang ini. Sebelumnya kalian nilai juga setup kita, karena ini kita lagi eksperimen banget, karena gue pake lensa 85mm f1.8 dari Viltrox yang membuat Fuji X-mount gitu kan. Dan ini jaraknya jauh banget. Kalau kalian sempet liat Instagram kita, ini sih video publish jauh setelah gue update story-nya. Tapi kalau kalian yang ngikutin Instagram kita, ini jauh banget. Fix ini ada sekitar mungkin 3 atau 4 meter kali ya. Karena disini gue pake kabel buat audio aja tuh pake yang 5 meter. Nah, silahkan kalian cek gimana ininya ya. Dan dari segi suara juga, karena ini pintu terbuka ya. Kita syuting dari 2 ruangan berbeda. Ini sangat luar biasa ya gitu kan. Ini baru nih, sedap lagi. X-T3 kita coba syuting pake lensa 85mm f1.8. Monitor, transmitter, hostnya beda ruangan cuy. Mantap. Oke, jadi langsung aja kita akan buka si Ninja V ini. Sambil gue jelasin sedikit kenapa gue ngambil dia. Oke, jadi ini adalah mainan untuk para videographer yang sangat-sangat niat gitu ya. Karena ini adalah external recorder. Jadi kemampuan external recorder adalah, kalau misalkan kalian punya kamera yang punya clean HDMI output, kalian bisa ngerekam videonya itu di external recorder ini. Jadi kalian kameranya cuma ngasih data doang, data video lewat HDMI dan semuanya direkam di sini. Perbedaannya apa sama yang direkam ke kamera? Perbedaannya adalah spesifikasi video yang diberikan itu lebih gokil. Karena dia pake mesin sendiri ya. Kalau kamera itu kan biasanya ada keterbatasannya. Entah itu karena overheat atau juga keterbatasan prosesor yang diberikan gitu kan. Nah, makanya dia ada semacam mesin sendiri buat perekamannya. Jadi mungkin pembahasan yang agak geeky juga. Jadi di sini dia kompresinya sendiri juga al intra gitu kan. Jadi bukan long gop, bukan long group of picture yang banyak gambar dijadikan satu. Ini kompresinya setiap gambar dikompresi satu per satu. Jadi itu oke banget. Formatnya juga banyak. Di sini kalian kalau pake Apple, kalian bisa pake ProRes. Atau kalau yang Windows kayak kita-kita bisa pake DNX HQ kalau nggak salah. Ya mungkin nanti ada text-nya juga ya di bawah. Karena gue sendiri beli untuk belajar juga sih. Karena gue kepo banget dengan hal-hal yang lebih advanced gitu kan. Nah, langsung aja nih udah dapet instruction. Sorry ya kita nggak ada kamera atas. Karena nih kamera lagi pada di bawah. Ada di bawah satu kru lagi kemana. Satu lagi-lagi ke luar negeri gitu kan. Jadi makanya kita cuma pake satu kamera. Ini ada kartu ya. Welcome to Atomos family. Nah, mantap sekali ya. Lalu di sini langsung ada unitnya. Unit Atomosnya. Ini kelihatan nggak ya? Nah, ini kecil banget sih. Gue demen banget. Karena Atomos itu banyak yang gede-gede ya. Gue pernah pinjem yang Inferno dari Om Fajar. Yang Sony Alpha Professional. Dan itu dia gede banget yang Inferno. Ini kecil banget. Nggak banget sih ya referensi masing-masing aja. Cuman ya ini menurut gue cukup kecil. Karena dia cuma seukuran layar 5 inch aja. Dan ya, ini ada plastiknya. Mungkin gue mau langsung sekalian krepek. Cakep guys. Ini buildnya juga mantep banget. Ini gue nggak tau nih kalian yang nonton ini. Bener-bener udah tau Atomos atau belum. Makanya gue juga semi-semi kenalin. Gue yakin beberapa persen dari kalian ada yang udah ngiler gitu. Ngeliat cuma tau. Erwin unboxing Atomos udah ngiler gitu. Tapi beberapa mungkin belum tau kan. Jadi ya gue kasih tau ini adalah extra recorder ya. Lanjut lagi. Kita disini dapet banyak kabel-kabel ya. Kita dapet adapter. Ini adapternya nggak ada colokannya. Karena colokannya disini ada berbagai tipe. Untuk beberapa jenis colokan ya. Jadi beda-beda negara. Ini beda-beda juga colokannya kelihatan ya. Oke. Lalu kita dapet caddy buat naruh SSD. Jadi itu dia file video dari spek yang diberikan Atomos ini. Itu gede banget. Karena kompresi dia adalah alintra. Yaitu satu persatu. Jadi ukuran file gede banget. Dan untuk penyimpanan dia pake SSD. Jadi gokil parah ya. Itu biar ngebut juga gitu kan. Dan kapasitasnya sebenernya kalau kita ngomongin antara SD card dan juga SSD. Kapasitas harga dari gigabyte per harganya gitu. Maksud gue kayak dengan harga yang sama. Kita bisa dapet SSD yang lebih besar gitu. Dibandingkan dengan SD card. Jadi ya menurut gue itu akan jadi poin yang asik juga. Lalu ini adapter buat NPF. Cuma nanti buat dipasang kesini biar kita bisa pake adapter ya. Nah. Ya ke muka gue lagi. Agak sulit ya berarti pake yang lensa tele ya. Nah dia kita pasang kayak gini kan bener ya. Oh iya bener. Kita pasang kayak gini. Dan nanti kita bisa colok adapter disininya. Ini dari packagingnya cuma itu doang. Ini panas banget gerah ya disini. Karena pintu terbuka ya. Kita harus dua ruangan gitu kan. Dan ya langsung aja kita cobain. Kenikmatan dari si Atomos ini. Gue udah siapin tadi baterai NPF. Dan kayak yang gue bilang karena kita kamera lagi pada dibawa keluar ya. Sisa dikit. Disini kita ngetes pake G85 dulu aja. Walaupun G85 sebenernya tidak memanfaatkan secara full HDMI-nya ya. Beda sama X-T3 yang lagi kita pake. Atau X-T30 itu bisa 10 bit 4K. Cuma itu lagi dibawa Aldi. Ataupun A6400 itu juga lagi dibawa sama salah satu kru kita ya. Jadi yaudah kita pake G85 dulu aja buat ngedemoin. Nah ini gue udah ada SSD juga Samsung. Cuma ini kecil sih. Ini SSD yang bertebaran aja. Kita ambil gitu kan 120GB. Mungkin nanti kita bakal coba pake SSD yang lebih oke lah kapasitasnya. Karena ini 120GB tuh buat file dia akan sangat cepat gitu habisnya. Oke ini sebenernya ada baut-bautnya. Tapi gue gak usah bautin dulu kali ya. Oke ini sudah terpasang ya. Lalu kita coba nyalain. Tuh ada kipasnya cuy. Ganas juga ya. Biar dia gak panas dia pake kipas. Oke ini udah nyala. No input. Bener juga kita harus input dulu. Kasih input. By the way gue lupa ngambil kabel HDMI. Oke. Ini udah ada kabelnya. Kita nyalain kameranya ya. Kita sambungin. Gue gak bawa standnya lagi buat di hot shoe. Ya gak apa-apa lah ini buat sekedar ngedemoin aja. Ini unboxingnya kalau agak membosankan. Sorry ya guys. Kita juga coba membuat durasinya agak ngebut lah gitu. Jadi tidak terlalu membosankan. Ini kita sambungin ke HDMI in. Oke. Udah dia udah dapet inputnya. Cuma itu ada prom gitu ya di depan. Bentar gue liat dulu. Kalian bisa liat nih ya. Dia udah dapet info HDMI-nya. Ini makanya nih gak bisa terlalu close up ya. Jadi salah satu kegunaan Atomos yang paling penting di gue. Selain dia bisa record video yang speknya lebih tinggi. Adalah dia bisa record UI dari kamera yang kita pake. Jadi kalau misalkan gue review kamera. Gue bener-bener bisa ngasih liat preview kameranya. Mungkin kita tes ya di sini. Kita akan coba record. Oke ini udah mulai nge-record. Dan yang kalian liat sekarang adalah footage si G85. Dan ini kalian bisa liat. Suka jauh banget ya. Ada di sono gitu kan. Lalu ini gue ngatur ISO. Ini gue belum ngerekam ya. Kita bisa liat. Itu ada picking juga. Jadi semua informasinya tuh yang pokoknya di output dari HDMI. Semuanya akan direkam oleh si Atomos ini. Kita liat juga ruangannya. Oh dekat sekali dengan saya. Gak jadi. Pokoknya ya kalian bisa liat ya. Ini jauh banget ya. Kamera utamanya liat. Suka. Mantap. Ya ini dia. Jadi. Itu aja sih. Demonya ya. Jadi kita kalau misalkan kita. Review kamera tuh proper gitu. Cuma yang cukup unik nih si G85. Kayaknya. HDMI outputnya begitu di layar lain gitu. Yang mungkin resolusinya lebih gede. Logo-logonya tuh kayak diperkecil gitu. Beda sama yang di layar kameranya. Tapi gak tau sih. Ya itu. Itu mah masalah UI-UI aja kan. Cuman ya. Gua harap kalian udah dapet sedikit gambaran. Gua nanti ke depannya juga pengen review lebih lanjut. Soal si Atomos Ninja ini. Silahkan kalian komen. Mau atau enggak. Gua review lebih lanjut. Gua sambil cabut deh. Agak ribet ya. Jadi. Silahkan komentar di bawah. Kalau misalkan kalian tertarik review lebih lanjutnya. Tapi yang jelas. Barang ini akan gua pake. Dengan sering untuk review-review kamera. Dan juga mungkin. Take-take video yang. Demand speknya lebih tinggi. Kayak gitu. Buat produksi-produksi luar. Kayak gitu kan. Dan. Oke. Paling itu aja. Sedikit unboxing dari Atomos Ninja V. Semoga bisa sedikit menghibur lah ya. Dan sedikit ya memberi konten buat tontonan kalian. Karena gua gak tau nih. Gua harap sih videonya juga gak terlalu lama gitu. Tapi kalau lama 10 menit. Yaudah lah. Biar adsense-nya juga banyak. Oke. Paling itu aja. Seperti biasa. Kalau kalian punya koreksi saran atau pertanyaan. Silahkan taruh aja di kolom komentar. Dan seperti biasa juga. Jangan lupa buat like videonya. Kalau kalian suka. Share ke temen-temen kalian. Yang mungkin tertarik. Dan pastinya subscribe. Ke channel ST Media. Untuk support kami terus. Memberi konten yang lebih berkualitas. Dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja. Gua Erwin yang sudah sangat berkeringat. Karena ini gua pake jaket dan panas ya. Ini walaupun pake AC. ACnya keteput lighting. Tapi. Pintu juga kebuka gitu kan. Jadi sangat panas. Dan di belakang kamera. Tepatnya di samping kamera itu ada SKA. Kalau kalian kepo setup kita kayak apa. Silahkan ke Instagram ST Media. Kayaknya sih dipost di sana. Tapi. Gak tau ya. Kalian silahkan cek aja dulu. Atau follow juga. Biar gak ketinggalan gitu kan. Dan seperti biasa. Hmm. Hilak lagi gua. Banyak banget komplikasi ya. Notifikasi. Oh iya. Oh iya bener SKA. Terima kasih SKA. Aktifin notifikasi. Biar gak ketinggalan video-video kita ya. Itu aja guys. Dan jangan lupa. Berkarya.